Ini dia berkawal. Dewan Pimpinan Daerah DPD Real Estate Indonesia atau REI, Sulawesi Selatan melakukan audiensi dengan Gubernur Sulsel, Sahrul Yasilimpo di ruangan Gubernur Sulsel, Selasa 26 September. Dalam kesempatan tersebut, REI menyampaikan bahwa akan mengadakan musyawarah daerah atau musdah pada 9 Oktober 2017 mendatang. Ketua DPD REI, Sulsel, Arief Mone menyampaikan bahwa musdah nantinya REI berencana mengundang 25.000 pekerja kawasan industri Makassar atau KIMA untuk turut serta dalam basar properti yang dimana musdah yang lalu hanya mengundang BUMN dan pemerintahan. Pada tahun ini, isin pembangunan perumahan telah mencapai 18.000 unit dan yang terrealisasi pembangunan hingga Agustus kemarin mencapai 10.000 unit. Meningkat dibanding tahun 2016 yang hanya mencapai 8.000 unit. Kita akan sentuh untuk undang ke basar properti. Kalau yang lalu-lalu kan hanya pegawai-pegawai BUMN, PNS yang kita undang secara langsung dalam bentuk kupon. Tahun ini kita sudah lebarkan lagi sampai pekerja. Kima itu ada 20.000-an pekerja di sana. Salah besok kita akan audiensi untuk mengundang mereka hadir pada saat basar properti. Dan saya yakin bahwa akan sukses karena tahun ini lokasi-lokasi untuk perumahan semua sudah siap dibanding yang tahun kemarin. Menurutnya juga hal tersebut dapat tercapai dikarenakan perizinan dari pihak Pemprov Sulsal yang cukup mudah, sehingga realisasi pembangunan perumahan cukup tinggi. Isin perumahan dominan berada di daerah Maros, Goa, dan Takalar, serta beberapa daerah lainnya. Fajar Alwi, Fajar TV, dan Fajar Radio melaporkan.